Oke banjirnya kayak air terjun Itu seharusnya airnya mengalirnya ke situ Lagi hujan teman-teman Dapur kita banjir Banjir teman-teman Hujannya gede banget Ini dari sana Ini kalau hujan gede seperti ini Airnya itu dari pintu yang ada di belakang sana Ngocor Tuh Tuh misalnya di sana Gede banget tuh Air Jadi ini air Genang Suami saya lagi nyangkul Tuh Air dari atas ya Jadi seperti ini Kalau misalnya hujan gede Harusnya di bearing mungkin ya Tuh misalnya lagi nyangkul Masih jalan air Air Hujan-hujan Dan hudanan Pakai Radit Kasian Tadi mau tidur Tiba-tiba hujan Seharusnya ini Bambu yang ada di pinggir tembok Ditebang Dikasih jalan air Ke bawah Ke sana Buat ngalir Jadi gak seperti ini Udah Pokoknya banjirnya kayak air terjun Dikasih jalan air Dikasih jalan air Ayamnya kehujanan Ayamnya kehujanan Kasian Abis ya Itu seharusnya airnya mengalirnya ke situ Itu lewat situ Tapi karena ada pohon bambunya ya teman-teman Itu pohon bambunya Setangga Harusnya ditebang sedikit Biar gak ngalang-ngalangin Jadi ada jalan untuk air Mengalir Banjir Banjir Sekali hujan langsung gede Untung tadi suami saya ada di rumah teman-teman Udah pulang Kalau enggak Airnya bisa masuk ke dalam Apa ya Oke Sating Mataku isu sedela Tetap Kalau yang disini sama juga teman-teman Airnya dari sini ngalirnya ke depan Tapi yang di depan sana juga ada yang mampet Tuh Biasanya di halaman depan Banjir juga teman-teman Ada yang lagi kerja Tapi sekarang lagi pulang ya Tuh Ada mobil Itu punya teman saya Bukan punya saya Rencananya Halaman depan ini Mau dibetulin Tuh kan banjir Aduh Banjir Air ini teman-teman Soalnya memang halaman kita itu rusak Rusak parah Tuh Disini kita sudah beli Besinya Buat Betulin halaman kita Audi Hermes Ini yang ujungnya sana itu mampet Jadi gak bisa ngalir cepat Mampet teman-teman Kita gak bisa bersihin Soalnya Di sebelah sana ada batu Kabeh Kabeh Banjir Kabeh selamat menikmati selamat menikmati teman-teman kalau malam hari bingung kita tahu-tahu nanti kampul-kampul banjir selamat menikmati selamat menikmati